Kelompok orang ini secara alami berasal dari dinasti Tai. Mereka mengejar Lin Suan sepanjang jalan dan tidak pernah menyerah untuk memburunya. Akhirnya, mereka sampai di kota Kianshan. Namun, ketika mereka mendengar berita dari kota Kianshan, mereka mengerutkan kening. Mereka sudah terlambat. Selain itu, yang mengejutkan mereka adalah Lin Suan telah melakukan sesuatu yang besar di kota Kianshan. Bahkan mungkin saja kematian empat iblis Jiuli ada hubungannya dengan dia. Anak itu terlalu sombong. Beraninya dia menyinggung siapapun. Seorang tetua dari dinasti Tai mengerutkan kening. Seorang tria parubaya di sebelahnya berkata dengan suara yang dalam. Jangan lupa dia bahkan berani membunuh Raja Singa Emas. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Mendengar itu, semua orang terdiam. Memang benar, Raja Singa Emas adalah seorang jenius dari suku perang. Jika dia terbunuh, empat iblis Jiuli bukanlah apa-apa. Ketika mereka mendengar Tuan Mudakian San terbunuh, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah gubernur. Mereka mengira istana gubernur pasti marah besar dan sangat bersedia bekerja sama dengan mereka. Benar saja, ketika orang-orang ini datang, gubernur secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Gubernur adalah seorang tria parubaya yang tampak sangat bermartabat. Namun, saat ini, wajahnya sangat suram. Itu karena putranya terbunuh di kotanya sendiri. Hal ini membuatnya sangat marah. Namun, dia tidak dapat menemukan pihak lain sekarang. Selain itu, pihak lain memiliki kekuatan yang menakutkan di belakangnya, yang membuatnya merasa sangat sedih. Namun kini, orang-orang dari dinasti Tai telah tiba. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa pihak lain adalah buronan dinasti Tai. Gubernur mengungkapkan senyuman sinis. Segera, dia bergabung dengan kekuatan dinasti Tai untuk menangkap pihak lain. Kedua pihak berdiskusi di Aula Utama. Namun, setengah hari kemudian, sekelompok orang lain datang. Mereka mendarat. Orang-orang dari rumah gubernur terkejut dan buru-buru keluar. Orang-orang yang datang secara alami berasal dari keluarga Teng. Mereka juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada orang lain selain mereka. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik dari dinasti Tai. Ketika keluarga Teng mengetahui apa yang terjadi, mereka langsung terkejut. Ketiga keluarga itu segera bergabung. Apalagi keluarga Teng menyarankan agar mereka bergabung dengan lebih banyak keluarga. Ini karena Lin Suan tidak hanya membunuh orang-orang dari keluarga Teng dan rumah gubernur, tetapi juga banyak tuan muda dari keluarga lain. Oleh karena itu, mereka ingin bergabung dengan keluarga-keluarga tersebut. Benar saja, klan-klan itu merespons satu demi satu. Jika mereka diminta keluar sendirian untuk membalas dendam, mereka tidak akan berani. Tapi sekarang, dengan kediaman tuan kota, keluarga Teng, dan dinasti Tai Tai memimpin, mereka dipenuhi dengan keyakinan. Oleh karena itu, mereka semua bergabung dalam tim balas dendam. Ketika orang-orang ini bergabung, mereka membentuk kekuatan yang sangat kuat. Dengan sangat cepat, mereka menuju ke tempat di mana iblis besar itu dibunuh. Rombongan orang tersebut akhirnya sampai di lokasi pertempuran. Mereka melihat pemandangan di sekitar mereka dan tersentak. Jelas sekali bahwa pertempuran itu sangat sengit. Namun, mereka di sini bukan untuk menikmati pertempuran tersebut. Sebaliknya, mereka di sini untuk melacak pihak lain. Segera, beberapa tokoh mendarat di pihak dinasti Tai. Demikian pula, dua sosok keturunan dari istana tuan kota dan keluarga Teng. Setelah orang-orang ini turun, mata mereka bersinar terang, dan tanda misterius mengelilingi mereka. Mereka meraih udara seolah-olah sedang mencoba menangkap sesuatu. Bahkan ada seorang pemuda yang terus-menerus mencubit jarinya, seolah sedang mencoba meramal sesuatu. Bagaimana itu? Jenderal Suanying bertanya dengan suara yang dalam. Di sampingnya, mata para tetua istana tuan kota dan keluarga Teng juga berkedip. Barat laut. Pemuda itu melihat kekejauhan dan berkata dengan suara yang jelas. Suara mendesing. Kelompok itu terbang sekitar 100 ribu li sebelum berhenti lagi. Pemuda itu meramal lagi. 30 ribu li ke kiri. Mereka berangkat lagi. Di sisi lain, di lembah kosong, Lin Suan dan yang lainnya sedang beristirahat. Di samping mereka ada sebuah kapal hitam besar. Ada lubang yang mengerikan di sana. Kapal hitam ini adalah kapal setan hitam. Itu telah terkena langsung oleh Black Earth dan rusak. Saat ini, ia tidak bisa terbang lagi. Namun, jika bisa diperbaiki, itu tetap menjadi artefak subsurga. Terlebih lagi, energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan kapal iblis hitam jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bumi hitam. Itu tepat untuk digunakan Lin Suan sekarang. Oleh karena itu, Lin Suan dan Naga Merah sedang mendiskusikan cara memperbaiki kapal iblis hitam. Di sisi lain, Murong King Cheng, Zhao Ziruo, dan yang lainnya sedang duduk bersama, mengobrol dan beristirahat. Lagi pula, pertarungan sebelumnya memang membuat mereka gugup. Sekarang, waktunya bersantai. Kakak muda Lin, menurutku tidak ada hal lain, jadi aku pulang dulu. Bagaimanapun, hal besar telah terjadi. Saya harus memberitahu keluarga. Zhao Ziruo berdiri. Di sampingnya, Xiao Kuang juga berkata, Ya, Saudara Lin, kami juga bersiap untuk kembali ke Sekte Hong. Kakak Lin, aku tidak tega berpisah denganmu. Ling er cemberut. Jangan khawatir, saat saya bebas, saya akan pergi ke Sekte Hong untuk mencari anda. Lin Suan tersenyum. Lalu, dia melihat yang lain. Apakah kamu perlu aku mengirimmu kembali? Tidak perlu, kita akan aman jika kembali sekarang. Zhao Ziruo dan Xiao Kuang menggelengkan kepala. Saudari muda King Cheng, bagaimana denganmu? Zhao Ziruo memandang Murong King Cheng. Murong King Cheng berkata, Saya ingin tinggal bersama Saudara Suan sebentar, dan ada beberapa hal yang harus kita selidiki. Namun, saat dia selesai berbicara, lonceng ungu di pinggangnya mulai bergetar dengan cepat. Melihat pemandangan ini, Murong King Cheng mengerutkan kening. Di sampingnya, Zhao Ziruo juga berkata, Masalah ini. Tempat Suci sedang mengirimkan pesan. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Sepertinya dia harus kembali dulu. Murong King Cheng menghela nafas. Saudara Suan, sesuatu terjadi di Tanah Suci. Saya khawatir saya harus kembali dulu. Lin Suan mengusap rambut King Cheng, Jika ada yang harus kau lakukan, kembalilah. Jangan khawatirkan aku. Akan ada banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Oh benar, ini informasi tentang tempat itu. Kamu bisa membawanya kembali ke Tanah Suci. Lin Suan mengeluarkan slip diok dan memberikannya kepada Murong King Cheng. Ada beberapa informasi tentang sarang 10 ribu naga. Oke, Murong King Cheng mengambilnya dan berkata dengan lembut, Saudara Suan, berhati-hatilah. Saya khawatir keluarga Teng tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Jangan khawatir, dengan Blackheart, aku tidak akan berada dalam bahaya. Lin Suan tersenyum. Di sampingnya, Zhao Ziruo juga berkata, Adik perempuan, aku akan kembali bersamamu. Berdengung. Keduanya melayang ke langit dan dengan cepat menghilang. Di sisi lain, Xiao Kuang juga pergi. Hanya Lin Suan dan Naga Merah yang tersisa. Lin Suan menarik napas dalam-dalam, ayo bergerak. Dia bersiap untuk menjelajahi kapal setan hitam di atas. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kualifikasi untuk melamar Tanah Suci dan Ogyok. Dengan cepat, Lin Suan dan Naga Dewa Kegelapan menaiki kapal setan hitam. Ada istana dan pavilion di kapal, dan deknya diukir dengan rune. Lin Suan dan An Hong mengalihkan pandangan mereka keseberang kapal. Lalu, mereka menganggup puas. Mereka berdua dengan cepat bertanya, tapi tidak lama kemudian, Naga Merah mengerutkan kening. Nak, sepertinya ada gejolak di sana. Aku juga merasakannya. Lin Suan berdiri dan mengerutkan kening. Matanya memancarkan cahaya kemasan saat dia melihat ke depan. 2332. Lin Suan berdiri dan mengerutkan kening. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia melihat ke depan. Di depannya di sebelah kanan, ada fluktuasi kehidupan yang datang dari sebuah pavilion. Ini mengejutkan Lin Suan. Dia tidak merasakannya sebelumnya. Sekarang setelah dia mendekat, dia merasa ada seseorang di dalam. Siapa itu? Dia tidak tahu. Tapi dia diam-diam mengedarkan kekuatan internalnya dan bahkan mengeluarkan pedang kunonya. Bagaimanapun, kapal hitam ini milik empat iblis Jiuli. Orang di dalam pasti ada hubungannya dengan empat iblis Jiuli. Karena itu, ia harus berhati-hati. Keduanya dengan hati-hati berjalan menuju pavilion di depan mereka. Setelah berjalan, kerutan Lin Suan semakin dalam. Karena seluruh pavilion ditutupi dengan rune dan disegel. Pasti ada rahasia untuk melindunginya dengan erat. Kata Lin Suan, Kruzi Long, cepat buka kuncinya. Naga merah melambaikan cakar naganya dan dengan cepat memecahkan susunan rune. Rune ini sangat misterius. Dalam keadaan normal, diperlukan waktu beberapa hari untuk memecahkannya. Namun kini, kapal iblis hitam telah rusak dan tidak dapat terus memberikan energi. Oleh karena itu, tidak sulit untuk memecahkan rune dari arrai ini. Ini mungkin mengapa Lin Suan tidak merasakan fluktuasi kehidupan sebelumnya, tapi sekarang dia merasakannya. Mungkin karena susunannya melemah sehingga fluktuasi kehidupan ditransmisikan. Boom-boom-boom. Di depan mereka, arrai rune menghilang, memperlihatkan pintu merah. Lin Suan membukanya. Ayo pergi. Keduanya mekar dengan cahaya. Lin Suan bahkan menggunakan domain pedang naga untuk melindungi tubuhnya. Lalu, mereka berdua masuk. Wo-wo-wo-wo gelombang. Namun, tidak lama setelah mereka masuk, keduanya tercengang. Mata naga merah melebar. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Lin Suan juga sangat terkejut karena pemandangan ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Di depan mereka bukanlah musuh yang ganas, melainkan seorang gadis kecil. Ada pilar batu hitam besar di depan mereka. Itu diukir dengan tanda setan. Di depan pilar batu itu ada seorang gadis kecil. Dia memiliki ciri-ciri yang halus dan sangat cantik. Dari kelihatannya, usianya baru lima belas atau enam belas tahun. Gadis kecil itu diikat pada pilar batu hitam. Tubuhnya ditutupi dengan bunga sembilan neter hitam, mengikatnya erat-erat. Pada saat ini, melihat Lin Suan dan naga merah masuk, gadis kecil di depan mereka merintih. Mata besarnya yang indah dipenuhi rasa takut dan permohonan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada seorang gadis kecil yang diikat di sini? Lin Suan dan naga merah bingung. Namun, dari kelihatannya, dia seharusnya diikat oleh Jiuli empat iblis juga. Namun, kenapa keempat iblis ini ingin menculik seorang gadis kecil? Apakah gadis kecil ini juga menyinggung keluarga Teng? Mereka tidak tahu, tapi mereka berdua berjalan dan bersiap menyelamatkan gadis kecil itu. Kru Zilong, Lin Suan berteriak. Naga merah menganggup dan mulai berjalan mengitari pilar batu hitam. Lalu ia berkata, Sial, empat iblis Jiuli ini terlalu mesum. Dia sebenarnya telah menyiapkan 18 lapis pertahanan untuk mengikat seorang gadis kecil. Jika kapal iblis hitam tidak hancur dan energinya tidak hilang, kita mungkin tidak akan tahu bahwa ada seseorang di sini. Apakah mudah untuk dipatahkan? Lin Suan bertanya. Jangan khawatir, serahkan pada Ben Huang. Dia sama sekali tidak peduli dengan formasi seperti ini. Naga merah mengayunkan cakar naganya dan dengan cepat menghancurkan formasi. Gadis kecil itu, sebaliknya, menatap dengan mata hitamnya dan berkedip. Setelah sekitar setengah hari, 18 lapisan pertahanan dipatahkan. Hanya bunga sembilan neter yang tersisa di tanah. Hah! Lin Suan mendengus dingin dan mengayunkan pedang panjangnya, memotong bunga sembilan neter menjadi dua. Semua bunganya hancur. Gadis kecil itu terselamatkan. Matanya yang besar, hitam, dan seperti permata dipenuhi dengan keterkejutan. Karena dia benar-benar tidak berani percaya bahwa dia telah diselamatkan. Gadis kecil, siapa namamu? Apakah kamu takut konyol? Naga merah bertanya ketika dia melihat pihak lain masih belum pergi meskipun tidak ada lagi batasan formasi pada mereka. Namun, gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan meraih ujung bajunya dengan tangan kecilnya. Dia sangat takut. Karena dia tidak yakin siapa dua orang di depannya. Lupakan saja, keluarlah bersama kami. Lin Suan melambaikan tangannya dan tidak memaksanya. Jelas sekali bahwa pihak lain sangat takut. Dia mungkin akan baik-baik saja setelah menghabiskan waktu bersamanya. Jiwa Lin Suan menyelidiki dan melihat ke pihak lain. Dia menemukan bahwa dia tidak terluka, yang membuatnya merasa lebih nyaman. Oleh karena itu, dia melihat sekeliling. Selain gadis kecil yang ditawan, sisa tempat itu kosong dan tidak ada yang lain. Lin Suan bereinkarnasi dan meninggalkan pavilion. Kemudian, dia pergi ke gedung lain. Ada banyak sumber daya, harta karun, metode budidaya, dan senjata di dalamnya, tetapi tidak ada orang lain yang dipenjara. Ini membuat Lin Suan sangat penasaran. Siapakah gadis kecil ini dan mengapa dia dipenjara oleh keempat iblis Jiuli? Namun, menurutnya identitasnya tidak boleh sederhana. Jika tidak, raja iblis seperti keempat iblis Jiuli akan membentuk begitu banyak formasi. Dia melihat sekeliling. Lin Suan memiliki pemahaman umum tentang kapal setan hitam. Kemudian, dia melompat dari kapal setan hitam dan pergi ke samping. Naga merah sedang memilah harta dan sumber daya. Gadis kecil itu juga mengikuti Lin Suan menuruni kapal setan hitam. Namun, dia tidak berani terlalu dekat dan menjaga jarak 4 hingga 5 meter dari Lin Suan. Siapa namamu? Mengapa kamu dipenjara di sini? Lin Suan duduk, memandang ke pihak lain, dan bertanya dengan ragu. Namun, gadis kecil itu tidak berkata apa-apa. Mata hitamnya yang besar berkedip tanpa henti. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan tidak memaksa pihak lain. Namun, pada saat ini, dia mendengar perut pihak lain keroncongan. Segera, senyuman muncul di wajahnya. Dengan lambayan tangannya, dia menyalakan api. Kemudian, Lin Suan tersenyum dan berkata, Ruzilong, pergi dan tangkap beberapa binatang iblis. Oh benar, tangkap beberapa dengan daging. Mengerti, aku sudah menjadi pesuruh. Naga merah tampak enggan dan terbang ke kejauhan. Monyet seputih salju juga keluar dari Black Earth dan terbang ke kejauhan. Tampaknya ia sedang mengambil beberapa. Setelah sekitar setengah jam, mereka berdua terbang kembali. Bang-bang. Naga merah melemparkan seekor banteng iblis. Banteng iblis ini berwarna hijau dan berkepala dua. Kelihatannya sangat ganas. Tubuhnya sangat besar, seperti gunung kecil. Oleh karena itu, ketika mendarat, tanah berguncang dan retak. Selain itu, naga merah juga menangkap beberapa kelinci iblis bermata biru. Ini bukan kelinci biasa. Masing-masing tingginya lebih dari dua meter. Meski mereka sudah mati, tubuh mereka masih memancarkan aura iblis yang menakutkan. Uji-Uji Di sisi lain, monyet seputih salju terbang membawa segunung kecil buah spiritual. Ini semua dipilih olehnya. Buah-buahan ini jernih dan penuh energi spiritual. Monyet seputih salju mengambil beberapa dan menyembunyikannya dengan baik. Sepertinya itu adalah makanan ringan yang disiapkan sendiri. Ia mengambil sisanya dan makan dengan gembira. Saat ia makan, ia juga melemparkannya kelincian dan gadis kecil itu. Ketika monyet seputih salju keluar, gadis kecil itu menatapnya tanpa berkedip karena menurutnya monyet seputih salju itu terlalu lucu. Uji-Uji Monyet seputih salju membawa dua buah spiritual dan datang ke hadapan gadis kecil itu. Senyuman akhirnya muncul di wajah gadis kecil itu, dan dia bahkan mengulurkan tangan untuk mengusap kepala rubah kecil itu. Lincian tersenyum tipis saat melihat ini. Kemudian, dia mulai membereskan mayat binatang iblis. 2.333 Berdengung Tak lama kemudian, tumpukan daging panggang diletakkan di atas api unggun. Lin Suan menjentikan jarinya dan api neraka menyembur keluar, memanggang daging dengan cepat. Api neraka membakar semua energi iblis di dalam daging, memastikan tidak ada kerusakan pada tubuh manusia. Segera, daging panggangnya berubah menjadi emas. Lin Suan mencicipinya dan menganggapnya lesat. Benhuang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Naga merah merobek kaki sapi. Itu sebesar rumah dan menikmati makanannya. Di sisi lain, monyet putih kecil juga melompati dan menyambar salah satunya. Gadis kecil itu menelan ludahnya dan mengedipkan mata hitam besarnya. Jelas sekali, dia juga ingin makan. Datanglah kemari. Lin Suan memberi isyarat. Gadis kecil itu ragu-ragu. Dia menyadari bahwa pria dan dua binatang di depannya tidak tampak seperti orang jahat. Jadi, dia berjalan mendekat. Lin Suan memberinya sepotong daging kelinci dan memakannya sendiri. Dia bertanya sambil makan. Siapa namamu? Xia Xingchen. Nama yang bagus. Lin Suan mengangguk. Lalu dia bertanya, Bagaimana kamu ditangkap? Mengapa keempat setan Jiuli menangkapmu? Aku tidak tahu. Xia Xingchen menggelengkan kepalanya. Saya menyelinap keluar rumah untuk bermain dan kemudian ditangkap oleh orang-orang jahat itu. Mereka telah menjebaku selama hampir sebulan. Pada titik ini, Xia Xingchen menunduk, wajahnya penuh keluhan. Memang tidak ada orang yang senang ditangkap tanpa alasan dan terjebak selama sebulan. Namun, Lin Suan merasa segalanya tidak sesederhana itu. Identitas Xia Xingchen sangat istimewa. Jika tidak, keempat iblis Jiuli tidak akan menangkap orang biasa. Namun, Lin Suan tidak merasakan aura yang sangat kuat dari Xia Xingchen. Sepertinya dia pernah berkultivasi sebelumnya, tetapi budidayanya tidak tinggi. Jadi, Lin Suan bertanya, Di mana rumahmu? Aku akan mengirimmu kembali. Gadis kecil dengan kultivasi rendah tidak akan mampu bertahan jika dia berjalan kembali sendirian. Lagi pula, dia tidak sedang terburu-buru. Dia mungkin mengirimnya kembali dulu. Ya, Pulau Bunga Persik. Xia Xingchen berpikir sejenak dan berkata rumahnya. Mendengar nama itu, Lin Suan tercengang. Pulau Bunga Persik. Dia belum pernah mendengar tentang dia. Di sisi lain, Naga Merah hampir menggigit lidahnya sendiri. Di mana? Pulau Bunga Persik. Apa yang Anda tahu? Lin Suan bertanya. Dilihat dari ekspresi pihak lain, dia seharusnya tahu. Naga Merah mengangguk. Tentu saja dia tahu. Namun Pulau Bunga Persik terletak di Laut Timur. Itu adalah tempat yang lebih jauh ke timur daripada hutan belantara timur. Mengapa Anda datang ke negara bagian Songsu? Apakah ini negara bagian tengah? Bukankah itu hutan belantara timur? Xingchen juga terkejut. Dia menggaruk kepalanya dan menggigit daging kelinci. Aku tidak tahu. Saya baru saja keluar untuk bermain selama beberapa hari. Pada titik ini, wajah Xia Xingchen berkedut dan air mata hampir jatuh. Jangan menangis. Lin Suan menghibur. Meskipun Pulau Bunga Persik agak jauh, yakinlah bahwa saya pasti akan mengirim Anda kembali. Namun, hal ini mungkin memerlukan waktu yang lama. Lin Suan memutuskan untuk membantu gadis kecil itu karena dialah yang menyelamatkannya. Terlebih lagi, melihat penampilannya yang menyedihkan, dia tidak tega melihatnya menjadi tunawisma. Namun, mustahil baginya untuk kembali ke hutan belantara timur sekarang. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tetap berada di sisinya untuk sementara waktu. Meski dia menghadapi banyak pengejar, akan sangat aman meninggalkannya di Black Earth. Setelah itu, Xia Xingqen tetap berada di sisi Lin Suan. Xiaobai, biarkan aku memandikanmu. Oke. Xia Xingqen memeluk monyet seputih salju dan terus mengusap kepalanya. Naga kecil, bawa aku ke langit. Tidak lama kemudian, Xia Xingqen meraih ekor naga merah dan menggoyangkannya tanpa henti. Naga merah memperlihatkan taringnya dengan perasaan tidak senang. Namun, pada akhirnya, ia membungkuk dan menarik Xia Xingqen ke atas. Kemudian, ia terbang di lembah. Wah, ini bagus sekali. Kita bisa terbang. Xia Xingqen sangat senang. Lin Suan melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Seseorang harus tahu bahwa dia menginginkan naga merah lebih dari sekali, ingin menggunakannya sebagai tunggangan gratis. Namun, naga merah tetap menolak apapun yang terjadi. Pada akhirnya, Lin Suan menyerah. Namun, dia tidak mengira naga merah akan membawa orang lain. Ini terlalu mengejutkan. Keajaiban macam apa yang dimiliki Xia Xingqen ini? Kakak Lin, aku lapar. Saya ingin makan kelinci panggang. Xia Xingqen terbang sebentar dan mendekat untuk meraih lengan Lin Suan. Lin Suan hanya bisa memberikan kelinci panggangnya. Dua hari berlalu seperti ini, Lin Suan menyingkirkan kapal setan hitam. Kemudian, rombongan memasuki Black Earth. Ayo pergi. Lin Suan memutuskan untuk pergi ke perbatasan dinasti Neterward ke-9. Dia ingin bersembunyi untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, dia ingin mencari beberapa pandai besi untuk melihat apakah mereka dapat memperbaiki kapal iblis hitam. Jika dia mengeluarkan kapal iblis hitam di sekitarnya, itu pasti akan menarik perhatian orang-orang itu. Bagaimanapun, kapal setan hitam terlalu terkenal. Namun, jika dia pergi ke perbatasan, segalanya akan berbeda. Kekuatan di sana sangat rumit. Jika memang tidak berhasil, dia bisa pergi ke negara seberang. Tidak lama setelah Lin Suan dan yang lainnya pergi, awan hitam muncul di langit dan menekan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa itu bukanlah awan hitam, melainkan manusia. Sosok yang tak terhitung jumlahnya penuh sesak. Mereka seperti prajurit dan jenderal surgawi, melayang di kehampaan dan memancarkan aura yang menakutkan. Itu secara langsung menghancurkan langit dan bumi. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari sepuluh sosok turun dari langit dan tiba dilembah di bawah. Mereka melihat sekeliling dan kemudian mengerutkan kening. Ada banyak tulang binatang iblis dan bekas api di sini. Jelas sekali ada seseorang yang pernah tinggal di sini. Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang ini adalah kekuatan gabungan dari dinasti Taiyi, keluarga Teng, dan kediaman tuan kota. Saat ini, mereka mengejar sampai ke sini. Sial, kita masih terlambat satu langkah. Seorang jenderal dari kediaman tuan kota mengertakan gigi dengan ekspresi enggan. Sepertinya pihak lain belum lama pergi. Tuan Park. Semua orang memandang pemuda berkulit putih itu. Pemuda itu menyepitkan matanya dan menangkap aura di sekelilingnya. Kemudian, dia menjepit jarinya dan menghitung. Segera, dia mengungkapkan senyuman dingin. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa kabur. Kali ini, aku bisa menguncinya dengan jelas. Terima kasih, Tuan Park. Beberapa pembangkit tenaga listrik sangat gembira. Kemudian, kelompok itu terbang ke kejauhan. Dalam kehampaan, Black Earth terbang dengan cepat. Lin Suan mematikan semua fungsi dan mempertahankan kondisi terbang. Hal ini karena dia tidak mampu membelinya. Namun, jika hanya sekedar terbang, dia masih bisa menahannya. Di dalam Black Earth, Lin Suan duduk bersila dan diam-diam berkultivasi. Di depan, Xia Xingchen dan monyet putih kecil sedang bermain, sementara naga merah sedang mempelajari formasi baru. Namun, pada saat ini, Lin Suan tiba-tiba membuka matanya. Kelopak matanya berkedut hebat, dan bahkan ada tanda emas melayang keluar dari matanya. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, naga merah di sebelahnya juga menoleh. Entahlah, tapi rasanya tidak enak. Lin Suan juga mengerutkan kening. Hal ini belum pernah terjadi pada mata ilahi rahasia surgawi sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah ada masalah dengan mata ilahi rahasia surgawi? Lagi pula, mata ini bukan miliknya, melainkan hadiah dari orang lain. Meskipun dia merasa mereka telah menyatu sepenuhnya. Namun, dia masih belum tahu apakah mereka benar-benar menyatu atau tidak. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, Lin Suan tidak bisa tidak curiga. Di kejauhan, Hei Tu juga melayang. Dia melihat tanda emas dan berkata, Saya pernah mendengar bahwa mata ilahi rahasia surgawi sangat misterius dan sepertinya dapat memperingatkan Anda. Apakah Anda menjadi sasaran seseorang? Itu mungkin. Naga ilahi merah tua juga mengatakan bahwa orang-orang klanteng tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Bagaimanapun, keluarga mereka memiliki ahli yang tak terkalahkan. Terlebih lagi, dinasti Taiyi dan suku perang mungkin akan mengejar mereka. Lin Suan juga mengerutkan kening. Sepertinya itu benar-benar sebuah peringatan. Dia tidak menyangka mata ilahi rahasia surgawi memiliki fungsi seperti itu. Kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Memang benar, dia telah diburu berkali-kali di masa lalu dan hampir dibunuh oleh para pembunuh neraka. Pada saat itu, mata ilahi rahasia surgawi tidak memperingatkannya sebelumnya. Apa yang sedang terjadi, dia masih belum bisa memahaminya. Dia menyadari bahwa sepasang mata ini terlalu misterius, seolah-olah ada misteri tak berujung yang menunggu untuk dia temukan. Hei Tu mengubah arah, kata Lin Suan. Hei Tu mengendalikan kapal roh dan mengubah arah, terbang ke arah lain. Benar saja, setelah jangka waktu tertentu, cahaya di mata Lin Suan menghilang. Perasaan tidak nyaman itu pun hilang. Hal ini membuat Lin Suan menarik napas lega. Di belakang mereka, di tempat yang sangat jauh. Sekelompok orang terbang dengan cepat. Di antara mereka, pemuda itu mencibir dan mengubah arah. Mungkinkah pihak lain menyadarinya? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah anak itu ingin melarikan diri? Para ahli di sekitarnya juga khawatir. Pemuda berbaju putih itu mencibir. Jangan khawatir, dia pasti tidak akan bisa lepas dari tanganku. Saat dia berbicara, dia menjepit jarinya dan menyimpulkan. Krune Dao yang misterius muncul di sekelilingnya, menutupi kekosongan. Itu sangat mendalam. Itu membuat orang merasa pusing hanya dengan melihatnya. Di sini. Tak lama kemudian, pemuda berbaju putih itu membuka matanya. Boom booming. Kapal roh besar di bawah kaki mereka juga terbang dengan cepat. Di depan. Di black earth, jantung Lin Suan berdetak kencang lagi, dan perasaan tidak nyaman itu muncul lagi. Pada saat yang sama, tanda misterius muncul di matanya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa perasaan ini datang lagi? Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasa seperti sedang diawasi. Dia memberitahu Crimson Senong dan Heitu tentang perasaan ini lagi. Keduanya juga sangat bingung setelah mendengarnya. Oh tidak, sepertinya kita menjadi sasaran. Senong merah tua dengan marah menamparkan cakar naganya. Menjadi sasaran. Apa maksudnya? Bukankah kita sedang diburu? Tidak. Ini berbeda. Heitu juga menjelaskan. Tampaknya kali ini, seseorang menggunakan teknik deduksi hebat untuk langsung mengunci posisi Anda. Ini berbeda dengan pengejaran buta. Kali ini, mereka langsung menuju ke arah Anda. Teknik pengurangan hebat. Kunci posisinya. Lin Suan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Tidak heran dia merasakan perasaan tidak enak. Tidak heran mata ilahi rahasia surgawinya akan mengirimkan peringatan yang tidak biasa. Sial, siapa itu? Keluarga Teng? Rumah Tuan Kota? Atau Dinasti Taiyi? Lin Suan mengerutkan kening. Tidak peduli siapa orangnya, itu mungkin akan menjadi pertarungan yang sengit. Maka di saat berikutnya, dia mengubah posisinya lagi. Dan sejak saat itu, Lin Suan terus mengubah posisinya sesekali. Setiap kali dia mengubah posisinya, perasaan tidak enaknya akan hilang. Namun tak lama kemudian, perasaan tidak enak itu muncul kembali. Jelas sekali, pihak lain telah menguncinya berulang kali. Berengsek. Melihat ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia tidak menyangka pihak lain adalah seorang master yang bisa mengunci posisinya dengan begitu jelas. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan suara rendah, bisakah kamu menghapus jejak kami? Misalnya menyembunyikan keberadaan kita atau membentuk formasi yang mengisolasi segalanya. Percuma saja. Naga merah mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, teknik deduksi ini sangat misterius. Meski kehadirannya terisolasi, dia masih bisa menemukan kita. Tampaknya itu terkait dengan nasib surga Widau. Singkatnya, ini sangat misterius. Memang benar, He itu juga berkata, peramal seperti ini sangat langka. Status terhormat mereka tidak kalah dengan guru jiwa pencari. Yang lebih terkenal adalah pavilion astrologi dan sekter amalan. Hanya saja dia tidak tahu ahli klan mana yang bergerak kali ini. Pavilion Astrologi Sekte Ramalan Lin Suan mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia tidak menyerah dan menyegel kehadirannya. Dia bahkan langsung mengaktifkan formasi Black Earth untuk mengisolasi segalanya. Namun, rasa bahayanya tidak hilang. Jelas sekali, naga merah dan He itu benar. Mempercepat Lin Suan tidak punya pilihan selain mengertakan gigi dan mempercepat Black Earth. Namun, terlihat jelas bahwa orang-orang di belakang mereka sudah bersiap dan juga mempercepat. Akhirnya, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Dan perasaan tidak nyaman Lin Suan semakin kuat. Pada hari kesebelas, Lin Suan akhirnya merasakan kapal roh raksasa di belakangnya yang menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Huh! Dia mendengus dingin dan berdiri. Karena dia tidak bisa menghindarinya, dia akan melawan. Kultifator seperti kami tidak takut berperang. Dia mengeluarkan pedang jurang naga kuno. Haha, Benhuang akan mendapatkan pembunuhan pertama kali ini. Naga merah juga berdiri. Xing Chen, bermainlah di sini bersama Xiao Bai. Jangan keluar. Oh, Xing Chen mengangguk. Kakak Lin, hati-hati. Kemudian, Lin Suan dan naga merah meninggalkan Black Earth dalam sekejap. He itu juga terus menyusut dan berubah menjadi anting-anting, tergantung di telinga Lin Suan. Ketika Lin Suan dan naga merah muncul, kapal roh besar di belakang mereka juga berhenti dan melayang di kehampaan. Di kapal roh, ada banyak orang. Tidak hanya itu, ini merupakan kapal roh pertama. Di belakangnya, ada tiga kapal roh lainnya. Selain itu, ada berbagai jenis burung dan binatang di sekitarnya. Sangat menakutkan. Di atas binatang-binatang itu, ada orang-orang yang berdiri. Masing-masing dari mereka adalah pembunuh dan memiliki tatapan yang sangat dingin. Tatapan mereka tertuju pada Lin Suan. Boom-boom-boom. Dalam sekejap, kekosongan di depan mereka hancur. Ia tidak bisa menahan tekanan yang mengerikan sama sekali. Kamu itu Lin Suan. Banyak tetua berteriak dengan dingin. Di sisi lain, seniman bela diri berbaju hitam raung, berlututlah dan terima kematianmu. Di kapal roh, Jenderal Suan Ying mengenakan baju besi dan melihat ke depan. Nak, aku akhirnya menangkapmu. Apakah anda punya kata-kata terakhir? Cepat dan tinggallah. Suara-suara dingin bergema satu demi satu, menembus sembilan langit seperti pedang pembunuh. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka. Mereka pembunuh dan sepenuhnya mengepung Lin Suan. Pada saat yang sama, raungan marah terdengar, beraninya kamu membunuh Tuan Muda kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Apa kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan orang sepertimu? Gelombang suara yang mengerikan bergema. Dalam sekejap, binatang buas di sekitar Lin Suan meledak. Kekuatan yang kuat menyelimuti semua seniman bela diri di belakang binatang itu. Segera, jeritan kesakitan terdengar. 2335 Dalam sekejap, hampir seratus prajurit berubah menjadi kabut darah dan tersebar di udara. Brengsek. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang tersisa merasa kulit kepala mereka mati rasa. Siapa dia? Dengan suara gemuruh, dia membunuh lebih dari seratus prajurit. Ini terlalu mengerikan. Mereka terkejut. Huh. Nak, jangan terlalu sombong. Hari ini adalah hari kematianmu. Di perahu spiritual, pembangkit tenaga listrik dinasti Taiyi berteriak dengan dingin. Di sisi lain, penduduk istana Tuan Kota memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Para prajurit keluarga Teng mencibir. Dengan tiga negara adidaya yang memimpin, keluarga yang tersisa juga menetap. Itu benar. Kali ini, ada ribuan tentara dan kuda. Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya pun tidak akan bisa melarikan diri. Dapat dikatakan pihak lain pasti akan mati. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Siapa yang mau pergi duluan? Lin Suan berdiri di kehampaan dan melihat sekeliling. Dia memancarkan aura pembunuh yang mengerikan yang menyebar ribuan mil. Aku akan membunuhmu. Seorang pria muda keluar, dia mengenakan baju besi biru yang bersinar seperti bintang. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dari istana Tuan Kota. Dia berdiri dengan tombak panjang di tangannya dan mendengus dingin. Nak, aku tahu ada pembangkit tenaga listrik misterius di belakangmu. Jika tidak, mustahil bagimu untuk membunuh empat iblis Jiuli. Karena pembangkit tenaga listrik di belakang Anda tidak akan bergerak, Anda sendiri tidak akan cukup. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam saudaraku. Ternyata dia adalah kakak dari Tuan Muda Kian San. Namanya Kian Yu. Pada saat ini, dia berdiri di kehampaan, tampak gagah. Baju besi biru di tubuhnya bersinar terang seperti bintang di langit. Tombak bintang biru di tangannya memancarkan cahaya dingin. Tidak cukup. Lin Suan meliriknya dengan senyum menghina. Beraninya seorang maha kuasa menantangnya. Dia mendekati kematian. Terlebih lagi, dari perkataan orang-orang ini, dia tahu bahwa mereka tidak mengira dia telah membunuh empat iblis Jiuli. Mereka semua mengira ada kekuatan menakutkan dan misterius di belakangnya. Baiklah, biarlah orang-orang ini bingung. Dia akan memberi orang-orang ini pelajaran yang menyakitkan. Bocah, kamu mendekati kematian. Melihat dia dipandang rendah, Kian Yu meraum marah. Dia mengangkat tombaknya dan tombak menakutkan itu berubah menjadi sungai bintang yang dengan cepat melonjak di udara menuju Lin Suan. Banyak orang berteriak kaget karena kekuatan Kian Yu terlalu kuat. Di usianya yang begitu muda, ia telah melampaui banyak generasi tua. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang sangat menakutkan. Huh, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lin Suan mencibir. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Api hitam menyala. Tinjunya seperti matahari hitam. Itu melonjak dan menerangi sekeliling. Ledakan. Dengan ledakan keras, bima sakti di langit terbelah, berubah menjadi ki spiritual dan menghilang ke segala arah. Sedangkan untuk tinjunya hitamnya, tidak rusak sedikitpun. Itu terus melaju dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan Kian Yu. Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? Ekspresi Kian Yu berubah. Dia merasakan bahaya yang kuat. Sebelumnya, dia tidak percaya pihak lain itu berkuasa karena semuanya hanya legenda. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mustahil untuk membunuh yang maha kuasa yang tiada taranya. Selama pihak lain bukanlah yang maha kuasa yang tiada taranya, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh pihak lain. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Kekuatan pihak lain jauh melebihi miliknya. Dia bahkan bisa menghancurkan serangannya dengan satu pukulan. Sialan, aku tidak percaya. Kian Yu berteriak dengan marah. Dia tidak berani mempercayainya. Cahaya tak berujung muncul di tubuhnya, bersiap menggunakan serangan terkuatnya. Tombak Ilahi Pembelah Langit Sebuah tombak tertusuk, menghancurkan langit dan bumi. Cahaya tombak yang menakutkan menembus sembilan langit, menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya tombak ini. Namun, sayang sekali tombak ini hanya menembus bayangan setelahnya. Lin Suan mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk menghindar secara instan. Dalam sekejap, dia muncul di belakang pihak lain. Apakah hanya ini yang kamu punya? Terlalu lemah. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu masih berani datang dan membunuhku. Berkultivasi selama seribu tahun lagi. Suara dingin terdengar di belakang Kian Yu. Segera, tubuh Kian Yu menegang, dan rasa ngeri yang kuat muncul di matanya. Sial, bagaimana kecepatan pihak lain bisa begitu cepat? Dia tidak bereaksi sama sekali. Pada saat berikutnya, dia meraung dengan marah dan menyerang dengan pukulan backhand. Bum gelombang retak. Namun, dia mulai berteriak dengan sedih. Alasannya karena lengannya langsung dipatahkan oleh lawannya. Ah, Pak Man, selamatkan aku. Kian Yu meraung dengan marah, matanya penuh ketakutan. Saat ini, dia tidak lagi berani bersikap tegar dan hanya ingin melarikan diri. Sialan, biarkan keponakanku pergi. Di kejauhan, di atas perahu roh, seorang pria parubaya meraung. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan awan api merah, yang menyapu ke sini, ingin menyelamatkan Kian Yu. Selamatkan Kian Yu, berhenti bermimpi. Karena kamu datang untuk membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Lengan Lin Suan bergetar, dan tiba-tiba, Kian Yu di depannya langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kabut darah di langit langsung menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa seorang jenius yang tiada tarahnya terbunuh dalam satu gerakan begitu saja. Ya Tuhan, siapa yang bisa memberitahuku? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kekuatan anak ini bisa begitu kuat? Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Pria parubaya dari istana Tuan Kota meraung dengan ganas. Dia tidak menyangka bahwa si jenius di pihak mereka akan dibunuh dalam sekejap oleh pihak lain. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Bagaimana dia akan menjelaskannya ketika dia kembali? Jadi sambil mengaum, dia menyerang dengan gila-gilaan. Awan berapi-api di langit melonjak sangat deras. Bum-bum-bum. Kekosongan itu hancur dalam sekejap, dan nyala api yang mengerikan dengan suhu yang sangat tinggi membuat semua orang merasa panas. Mereka bahkan merasa seperti sedang terbakar. Huff. Lin Suan mendengus dingin dan tidak mengelak sama sekali. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan memukul telapak tangan biru, yang langsung terbang dan bertabrakan dengan pihak lain. Terjadi ledakan energi yang menutupi langit. Langit membeku, dan awan api yang mengerikan membeku dalam sekejap. Tak hanya itu, pria parubaya di seberang pun memuntahkan seteguk besar darah. Embun beku yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya langsung menghilang, dan ki serta darah di tubuhnya membeku. Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? Pria parubaya itu memuntahkan seteguk besar darah, dan wajahnya penuh keterkejutan. Hanya dalam satu gerakan, dia terluka parah. Dia sangat ketakutan sehingga tidak berani menyerang lagi. Melihat pemandangan ini, yang lain kembali ketakutan. Siapa orang ini? Dia terlalu menakutkan. Namun, di perahu roh, Jenderal Xuan Ying mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya, dan suara dingin terdengar. Semuanya, dengarkan perintahku, bunuh. Serang bersama, dia tidak bisa melawan semua orang. Iya. Pembangkit tenaga listrik dinasti Taiyi berteriak dengan marah, dan kemudian bergegas maju bersama. Bunuh dia, balas dendam pada pembangkit tenaga listrik klan kita. Para tetua dari keluarga Teng juga berteriak dengan marah. Gambar ilusi ular terbang muncul di tubuh mereka, mengaum ke segala arah. Langit penuh dengan kemampuan ilahi, dan mereka menyerang sisi ini. Orang-orang dari istana tuan kota juga penuh dengan niat membunuh. Salah satu jenius muda mereka telah meninggal di depan mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila. Oleh karena itu, mereka menyerang tanpa ampun. 2.336 Dengan serangan tiga kekuatan besar, anggota keluarga di sekitarnya tidak lagi ragu-ragu. Mereka mengaum dengan marah dan menyerang bersama. Ledakan, ledakan. Di atas langit, di tanah, ke segala arah, ada gelombang energi mengerikan yang menyelimuti seluruh langit. Ruzilong, lakukanlah. Jangan menahan diri. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Armor muncul di tubuhnya, dan patung Dewi Es juga muncul untuk melindunginya. Di atas kepalanya, alam pedang naga berfluktuasi. Di bawah kakinya, formasi pedang pembunuh iblis dengan cepat pulih. Pedang jurang naga kuno di tangannya terus berayun. Menghadapi begitu banyak ahli, Lin Suan tidak berani gegabuh. Di sisi lain, naga merah juga mengaum dengan marah. Tubuhnya tiba-tiba membesar, berubah menjadi naga dewa yang panjangnya ratusan kaki. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke udara. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api naga. Tak hanya itu, langit pun dipenuhi awan gelap, petir, angin kencang, dan hujan deras mengguyur. Siapapun yang terkena api akan memuntahkan banyak darah dan terluka parah. Keduanya menyerang dengan sekuat tenaga. Benar-benar menakutkan. Untuk sementara waktu, energi yang mengalir dari segala arah hancur berkeping-keping. Sekelompok besar prajurit memuntahkan darah dan terbang mundur. Yang lebih lemah meledak atau terbelah dua. Singkatnya, itu sangat menyedihkan. Langit langsung diwarnai merah. Darahnya diserap oleh formasi pedang pembunuh iblis di bawah kakinya. Kemudian, ia berevolusi menjadi binatang iblis yang mengaum dengan ganas. Berengsek. Dia terlalu kuat. Banyak orang yang ketakutan. Namun, serangan itu tidak meredah. Karena kali ini, dinasti Taiyi telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkap pihak lain. Mereka memiliki banyak ahli. Benar saja, di tengah kerumunan, seorang lelaki tua mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, pelangi lima warna jatuh dari langit. Pelangi itu sangat indah. Itu berubah menjadi layar cahaya dan menyelimuti linsuan. Itu adalah lima warna merah ilahi. Banyak orang berseru. Namun, seorang lelaki tua berteriak dengan dingin. Bukan? Itu adalah ekor burung ilahi lima warna. Dia tidak menyangka itu akan dimurnikan menjadi harta karun. Benar-benar menakutkan. Burung ilahi lima warna adalah sejenis binatang eksotis di zaman kuno. Sangat menakutkan. Bulu lima warna di tubuhnya adalah bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan senjata. Dia tidak menyangka akan berhasil disempurnakan. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang menyerang pastinya adalah ahli menakutkan dari dinasti Tai. Benar saja, pelangi lima warna itu sangat menakutkan. Itu seperti sebotol pedang surgawi yang bisa menebas segalanya. Huff, mari kita lihat bagaimana Anda akan memblokir ini. Orang tua itu mencibir. Pelangi lima warna ini adalah harta karun yang telah dia sempurnakan selama lebih dari 800 tahun. Kekuatannya sangat menakutkan. Kalau dipikir-pikir, pihak lain pasti tidak akan bisa melarikan diri. Suara mendesing. Lin Suan secara alami merasakan kekuatan pelangi lima warna dari energi yang memenuhi langit. Saat berikutnya, kakinya berkedip, dan kecepatannya tiba-tiba meledak, meninggalkan tempat itu dalam sekecap. Retakan. Kekosongan asli langsung hancur, dan Lin Suan muncul di tempat lain. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan menembakkan kekuatan es dan api, membentuk teratai es neraka dan terbang ke kiri. Ledakan. Ledakan. Teratai es neraka meledak ke pelangi lima warna, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Pelangi lima warna diselimuti oleh kekuatan es dan api dan langsung hancur. Adapun orang tua itu, dia muntah darah dan dikirim terbang. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Sialan, aku tidak percaya. Mati untukku. Pada saat ini, orang lain juga didakwa. Dia adalah seorang tetua dari keluarga Teng. Dia memegang tongkat soaring senake di tangannya. Pada saat ini, tiba-tiba panjangnya membesar hingga beberapa ribu meter. Itu tampak seperti binatang iblis sungguhan yang menerkam dari langit. Kepalanya yang mengerikan memancarkan cahaya yang sangat terang, dan mulutnya memuntahkan gas beracun yang memenuhi langit, menutup seluruh lingkungan. Begitu gas beracun muncul, wajah orang lain berubah. Mereka semua mundur dan tidak berani maju. Mereka takut terkena gas beracun tersebut. Lin Suan juga mengerutkan kening. Gas beracun itu sangat kuat, dan dia tidak boleh membiarkannya mendekat. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, 108 ribu pedang ki keluar dari tubuhnya, membentuk layar pedang yang menakutkan di depannya. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Api neraka yang menakutkan melonjak dan membakar dengan ganas, ingin membakar semua gas beracun di langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Gas beracun yang mengerikan itu terbakar dalam sekejap, dan lingkungan sekitar kembali normal. Berengsek. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu gagah berani? Tetua keluarga Teng juga terkejut. Dia tidak menyangka bahkan gas beracun ular melonjak. Mereka pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Suara mendesing. Namun demikian, krisis Lin Suan tidak terselesaikan karena terlalu banyak orang di sekitarnya, dan terlalu banyak pembangkit tenaga listrik. Benar saja, cahaya dingin muncul dari belakangnya. Bagaikan bintang jatuh, ia dengan cepat melesat melintasi kehampaan. Itu adalah pembangkit tenaga listrik dari kediaman gubernur. Saat ini, dia memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan fatal. Dia dengan cepat menyerang ke tengah punggung Lin Suan. Jika Ouyang Ming terkena, dia pasti akan tertusuk dan bahkan mungkin terbunuh dalam satu pukulan. Merasakan aura menakutkan di belakangnya, Lin Suan mendengus dingin, dan pedang ki di tubuhnya menjadi lebih mempesona. Cahaya pedang yang menakutkan membentuk bayangan seekor naga, mengaum ke segala arah seolah-olah seekor naga sungguhan telah terlahir kembali. Melihat hal tersebut, masyarakat sekitar pun kaget. Naga sungguhan. Tidak, tidak, itu hanya bayangan nyata. Seorang tetua dari dinasti Taiyi berkata dengan dingin. Meski begitu, itu tetap saja menakutkan. Setelah Lin Suan diselimuti oleh bayangan naga, dia tiba-tiba berbalik dan meraih dengan tangan kirinya seperti cakar naga. Berdengung. Sesaat kemudian, di tengah cahaya tak berujung, dia mengambil tombak biru. Tombak ini secara alami adalah milik tokoh dikdaya dari kediaman gubernur. Dia awalnya ingin melancarkan serangan diam-diam. Namun, dia tidak menyangka akan ditemukan oleh Ouyang Ming. Apalagi dia ditangkap oleh Ouyang Ming. Berengsek. Berangkat. Pembangkit tenaga listrik itu meraum dan menjabat tangannya. mencoba menghancurkan telapak tangan Lin Suan. Namun, di saat berikutnya, dia menjerit kesakitan. Karena Lin Suan memegang tombak biru di tangan kirinya dan melambaikan pedang jurang naga kuno dengan tangan kanannya, langsung memotong tombak itu menjadi dua. Lin Suan memegang ujung tombak dan melambaikannya dengan keras, langsung menembus tubuh pembangkit tenaga listrik. Uff! Pembangkit tenaga listrik itu memuntahkan darah dengan gila-gilaan dan terbang mundur seperti bintang jatuh. Siapa lagi? Jika kamu tidak takut mati, datanglah padaku. Lin Suan memegang pedang jurang naga kuno di tangannya. Di sisi lain, naga merah juga dengan senang hati bertarung dengan sekelompok seniman bela diri. Langit dipenuhi energi dan kilat, menari dengan liar. Aku akan bertarung. Lihatlah tinju Tuan Benhuang. Bang-bang-bang. Bayangan tinju melambai, dan dalam sekejap, lebih dari sepuluh sosok terlempar. Dentang-dentang-dentang. Pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas tubuh naga merah, menyebabkan percikan api beterbangan. Naga merah meringis kesakitan dan berguling-guling di udara. Namun, sisik naganya yang keras memblokir semua pedang dan pedang dan tidak hancur. Namun, rasa sakit itu tetap membuat An Hong mengumpat dengan keras. Sial, beraninya kamu menyerang Benhuang secara diam-diam. Mari kita lihat apakah Benhuang tidak menendangmu sampai mati. Menendang, menendang, tendang, tendang, tendang. Ia terus mengayunkan cakarnya, dan kepala 15 atau 16 raja di sekitarnya langsung hancur. Sial, orang ini terlalu kuat. Ayo cepat datang. Kita harus menaklukkannya. Banyak orang menyerang naga merah lagi. Sisi linsuan juga dikelilingi oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya lagi. Apakah kalian berkompetisi dalam jumlah? Naga merah sangat marah. Ia membuka mulutnya dan meludahkan susunan demi susunan. 2.337 Apakah kamu mencoba bersaing dalam jumlah? Naga merah sangat marah. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan formasi satu demi satu. Berdengung. Pedangki yang mengerikan melonjak ke langit. Bola api, embun beku, dan kilat yang tak ada habisnya menari-nari di udara. Dalam sekejap, ratusan seniman bela diri diselimuti dan menjerit kesakitan. Bagaimana mungkin seseorang tidak mempersiapkan beberapa formasi lagi saat bepergian di dunia persilatan? Naga ilahi merah tua membawa susunan pembunuh yang kuat setiap saat jika terjadi keadaan darurat. Sekaranglah waktunya untuk menggunakannya. Elder, bergeraklah. Saat ini, banyak orang di perahuroh keluarga Teng berteriak dengan marah. Saat ini, sesosok tua berdiri. Wajahnya telah berubah menjadi kulit jeruk, dan dia tampak sangat tua. Dia tampak seperti tengkorak. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia akan bergoyang seolah-olah dia akan tertiup angin kapan saja. Pada saat ini, semua orang memandangnya dengan hormat. Ini karena ini adalah seorang tetua yang sangat kuno yang sangat menakutkan. Dia telah hidup sekitar 3.000 tahun dan akan menjadi fosil hidup. Saat ini, dia melihat ke depan dan mengerutkan kening. Cahaya tajam muncul dari matanya yang cekung seperti dua lampu dewa. Jika kita tidak menyingkirkan anak ini, keluarga Teng tidak akan tenang. Kata sesepuh dengan dingin. Setelah itu, aura di tubuhnya tiba-tiba meledak seolah-olah Raja Iblis yang tiada taranya telah terbangun. Berdengung. Dengan lambayan lengan bajunya, kulit ular terbang keluar dan berubah menjadi gunung yang menempel ke depan. Melihat ini, banyak orang kembali berseru dan mundur. Mereka tidak berani melawan Lin Suan dalam pertempuran jarak dekat lagi karena kekosongan di sekitar Lin Suan hancur lagi. Tekanan yang kuat membuat hati mereka bergetar. Itu adalah kulit Raja Ular Terbang. Diperkirakan berusia setidaknya 5.000 tahun. Ini adalah senjata pemusnah masal yang hebat. Isinya racun mematikan. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya tidak akan mampu menahannya sedikitpun. Mendengar ini, banyak orang buru-buru menyala dan mundur. Lelucon yang luar biasa. Mereka tidak berani menyentuh racun yang begitu mengerikan. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Vinkingsnake yang dengan cepat turun dari langit. Dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Ketika jaraknya hanya 100 meter darinya, dia mulai bergerak. Pedang jurang naga kuno menebas ke depan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pergi ke neraka. Tetua dari keluarga Teng berteriak dengan dingin. Matanya penuh ejekan. Dia tidak menyangka pihak lain menjadi begitu sombong. Alih-alih menghindar, dia langsung menghadapi Vinkingsnake King miliknya. Bukankah ini mendekati kematian? Mungkinkah pihak lain mengira dia bisa menghancurkan kulit ular itu? Kita harus tahu bahwa ini ditinggalkan oleh iblis besar berusia 5.000 tahun yang tiada taranya. Saat itu, Raja Ular Teng hampir melangkah ke alam Raja Iblis yang tak terkalahkan. Meski pada akhirnya gagal, kulitnya sangat keras. Mungkin bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya tidak akan mampu memecahkannya. Lawannya hanyalah anak nakal, namun dia berani menjadi sombong hingga menolak hartanya secara langsung. Dia hanya mencari kematian. Ledakan, ledakan. Di langit, kulit ular turun tanpa ampun. Di atasnya, seberkas cahaya berkedip-kedip, dan aura iblis ungu terpancar darinya. Itu adalah racun yang sangat mengerikan, dan setetes saja sudah cukup untuk membunuh makhluk kuat. Jika seseorang terbungkus dalam kulit Soaring Serpent King, siapapun yang berada di bawah level King pasti akan mati. Namun, apa yang terjadi kali ini jauh melebihi ekspektasi semua orang. Pedang jurang naga kuno di tangan Lin Suan memancarkan cahaya pedang dingin yang menggigit. Pedang ki yang menakutkan membubung ke langit. Itu membuat hati seseorang bergetar. Kemudian, pedang kuno sumber naga mendarat di kulit ular. Cih! Cih! Aura iblis raja ular melonjak mengelilinginya saat ia mencoba merusak pedang harta karun lawan. Namun, pedang kipada pedang kuno itu sangat dingin. Dalam sekejap, aura beracun ungu hancur total. Apa? Bagaimana aura beracun bisa dihancurkan? Pedang harta karun itu baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Pedang harta karun macam apa itu? Bahkan senjata harta karun kelas atas tidak dapat menahan korosi racun ini. Orang-orang ini tercengang. Seniman bela diri keluarga Teng bahkan lebih ketakutan. Tetua itu juga mengerutkan kening. Ada yang salah dengan pedang harta karun itu. Dalam sekejap, dia melihat inti masalahnya. Rebut pedang harta karunnya. Itu adalah pedang harta karun tertinggi. Tetua keluarga Teng berteriak dengan marah. Mendengar ini, mata banyak orang berbinar. Seniman bela diri keluarga Teng pindah bersama. Sekarang pedang kuno keluarga Teng diblokir oleh raja ular yang melonjak. Kekuatan lawan seharusnya sangat berkurang. Selama mereka membunuh lawannya, pedang kuno itu akan menjadi milik mereka. Saat ini, tidak hanya keluarga Teng, dinasti Teng, kediaman gubernur, dan orang-orang dari keluarga sekitar juga ikut pindah. Secara alami, mereka tahu bahwa pedang kuno itu sangat kuat. Itu mungkin telah melampaui pedang harta karun tingkat bumi. Swash swash swash. Dalam sekejap, 3.000 ahli mendatangi Lin Suan. Seni surgawi cahaya yang mengerikan menghujani Lin Suan. Mereka ingin menghancurkan Lin Suan. Pergilah ke neraka, bocah. Orang-orang ini mencibir dengan sinis. Sekelompok semut, beraninya kamu membuat desain pada pedang harta karunku. Lin Suan mendengus dingin. Kemudian, Dewi es ditubuhnya dengan cepat mengepakkan sayapnya. Kekuatan es yang mengerikan langsung melonjak. Retak-retak-retak. 3.000 pembangkit tenaga listrik langsung dibekukan. Huff. Lin Suan mendengus dingin. Dengan sebuah pukulan, es batu itu dengan cepat pecah. 3.000 pembangkit tenaga listrik terkoyak. Astaga. Melihat pemandangan ini, para penggarap yang ingin maju berhenti di jalurnya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sial, apa yang terjadi? Dia masih sangat kuat tanpa pedang harta karun. Mereka menyadari bahwa mereka salah. Kekuatan lawan tidak hanya bergantung pada pedang harta karun yang menakutkan. Mundur. Banyak orang merasa segalanya tidak berjalan baik dan mundur dengan panik. Lin Suan mencibir. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Dia menjentikkan jarinya, dan gelombang pedang berbentuk naga menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Kepulan-kepulan-kepulan. Gelombang pedang ini terlalu dahsyat. Itu membawa kekuatan jiwa pedang naga besar dan sangat tajam. Kekosongan itu langsung hancur, dan para seniman bela diri itu langsung terpengaruh. Engah. Mereka terbelah dua dan jatuh dari langit. Dalam sekejap, lebih dari 8.000 seniman bela diri tewas. Pak tua, giliranmu sekarang. Setelah berurusan dengan orang-orang di sekitarnya, Lin Suan menatap pria tua kurus di kejauhan lagi. Dia bisa dianggap sebagai fosil hidup. Dia berusia lebih dari 3.000 tahun, dan apakah itu pengalaman bertempur atau kesadaran tempurnya, dia sangat menakutkan. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak marah ketika dia dipandang rendah oleh anak nakal? Tentu saja kemarahan fosil hidup berbeda dengan kemarahan orang biasa. Dia tidak akan terburu-buru maju secara impulsif. Dia ingin menganalisa kelemahan lawan dan mengambil langkah membunuh yang ditargetkan. Huff. Fosil hidup keluarga Teng mendengus dan melambaikan tongkat berkepala ular di tangannya. Seketika, ular Raja Rotan di langit bersinar terang dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Kulit ular itu tampak menjadi hidup dan langsung menyelimuti pedang jurang naga kuno, mengikatnya sepenuhnya. Bas dengungan-dengungan. Pedang kuno itu terikat di langit dan meninggalkan tangan linsuan. Melihat adegan ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Hebat. Bocah. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan tanpa pedang harta karun. Berlutut dan tunggu kematianmu. Beraninya kamu melawan fosil hidup keluarga Teng. Anda sedang mendekati kematian. Seniman bela diri keluarga Teng mencibir. 2338. Beraninya kamu melawan fosil hidup keluarga Teng. Anda sedang mendekati kematian. Seniman bela diri keluarga Teng mencibir. Jenderal Suanying dan yang lainnya juga mendengus saat melihat ini. Sudut mulut mereka melengkung membentuk cibiran. Tampaknya bergabung dengan para ahli dan klan dinasti Sembilan Li adalah pilihan yang tepat. Namun, pihak lain terlalu sombong. Tidak lama setelah datang ke dinasti Sembilan Li, dia menyinggung banyak keluarga besar. Kali ini, dia pasti sudah mati. Melihat pedang jurang naga kuno yang terikat di atas, Lin Suan tidak cemas atau marah. Ini karena dia tahu bahwa pedang jurang naga kuno adalah pedang harta karun tingkat surga. Kekuatannya melampaui imajinasi mereka. Tidak peduli seberapa kuat kulit Teng King Senake, itu tidak dapat merusak pedang sumber naga kuno. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru mengambil pedangnya. Dia memutuskan untuk bermain dengan orang-orang ini. Tidakkah orang-orang ini mengira aku hanya mengandalkan pedang harta karun? Baiklah, aku akan membunuh mereka dengan tangan kosong. Aku akan memberi tahu mereka kekuatanku yang sebenarnya. Idiot. Di sisi lain, naga merah menoles sambil bertarung dan kemudian mendengus dengan jijik. Dia menyadari kekuatan Lin Suan. Beraninya orang-orang ini meremehkannya. Mereka pasti sedang mendekati kematian. Benar saja, saat berikutnya, orang-orang itu berteriak. Ini karena Lin Suan tidak merebut pedang jurang naga kuno. Sebaliknya, dia menyerang ke depan. Sasarannya adalah perahu roh keluarga Teng. Mencari kematian. Melihat pihak lain menyerang langsung ke arah mereka, para seniman bela diri di perahu roh sangat marah. Teng senake ilusi di belakang mereka dengan cepat melonjak ke langit, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menyerang ke depan. Cek! Cek! Bang gelombang bang! Dalam sekejap, kekosongan di depan mereka meledak. Namun, itu tidak ada gunanya. Lin Suan melambaikan tangannya, meraih sosok ilusi ini, dan menggosoknya dengan paksa. Ledakan! Teng senake ilusi yang menakutkan langsung terbelah menjadi dua. Adegan ini terlalu menakutkan, itu terlalu mengejutkan. Mereka yang terkoyak-koyak memuntahkan darah dengan gila-gilaan. Banyak dari mereka yang langsung terbelah. Aku sudah mati. Aku hanya mengandalkan pedang harta karun. Lin Suan mencibir. As has spoke, he opened it and closed his face, bombarding the surroundings. Pada saat ini, dia sudah menaiki perahu roh dan dikelilingi oleh seniman bela diri keluarga Teng. Segala sesuatu yang terkena tinju itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut berdarah. Secara mendadak, ratusan seniman bela diri keluarga Teng terbunuh. Sialan, bunuh dia. Saya harus membunuhnya. Mata para prajurit klan Teng memerah sementara fosil hidup mendengus dingin. Siapa yang mengira pihak lain akan tetap mendominasi bahkan tanpa pedang? Namun, pihak lain benar-benar mendekati kematian dengan datang ke wadah roh mereka. Pada saat berikutnya, tongkat berkepala ular di tangannya berayun dengan lembut, dan formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di perahu roh. Bas dengungan-dengungan gelombang. Rantai itu menari di udara dan langsung melilit Lin Suan. Lengan, anggota badan, dan kepala Lin Suan semuanya terikat dan jatuh ke tanah. Ini bagus. Raja dari keluarga Teng menghela nafas lega dan bersorak. Leluhur yang perkasa. Apakah ini fosil hidup klanteng? Itu sungguh kuat. Ketika raja yang maha kuasa lainnya melihat ini, mereka juga sangat terkejut. Seorang jenius yang begitu kuat telah ditundukkan dalam sekejap. Bunuh dia. Seniman bela diri klanteng mengepung mereka lagi. Mereka berdiri di bawah dan menatap Lin Suan yang tergantung di udara dan meraum dengan ganas. Bukankah membunuhnya berarti melepaskannya dengan mudah? Jangan khawatir, aku akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Fosil hidup klanteng mendengus dingin. Biarkan saya mencoba dulu. Seorang pria muda menonjol. Dia juga seorang jenius dari klanteng. Wajahnya awalnya dipenuhi ketakutan, tetapi ketika dia melihat pihak lain ditangkap, senyum sinis muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan menembakkan petir yang tak terhitung jumlahnya yang mengenai tubuh Lin Suan. Seketika, energi meledak, dan lautan petir menyelimuti area di depannya. Apakah dia akan dibunuh? Jangan khawatir, dengan fosil hidup klanteng, bocah itu pasti tidak akan mati. Namun, dia pasti akan disiksa untuk sementara waktu. Mungkin akan sulit baginya untuk melarikan diri selama sisa hidupnya. Dia memintanya. Beraninya dia membunuh begitu banyak orang jenius dan menyinggung begitu banyak klan. Dia pasti akan mati. Orang-orang di sekitar mereka berteriak dengan dingin. Orang-orang di kediaman gubernur juga bersinar dan bersiap untuk ikut menyiksa. Di sisi lain, orang-orang dari dinasti Taiyi berkata, Jenderal, haruskah kita menangkapnya? Jenderal Suanying menyipitkan matanya. Jangan panik, bocah itu tidak akan mati untuk saat ini. Biarkan orang-orang ini melampiaskan amarahnya terlebih dahulu. Saat mereka setengah mati, kami akan memintanya. Ide bagus, tapi mau tidak mau aku ingin mencobanya. Di pihak dinasti Taiyi, banyak orang juga bergegas mendekat. Mereka juga ingin menyiksa pihak lain. Di medan perang lainnya, naga merah dikelilingi oleh sosok yang tak terhitung jumlahnya dan berada dalam pertempuran sengit. Huff, seorang lelaki tua mencibir. Kenapa kamu masih berjuang? Teman Anda telah dikurung. Saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh dan bergabung dengan Klanteng. Klanteng dapat membiarkan Anda menjadi binatang penjaga kami. Kalau tidak, kamu hanya akan mati. Iya, serahkan diri ke kediaman gubernur dan kami bisa mengampuni nyawa Anda. Ikuti dinasti Taiyi dan Anda bisa menjadi Raja Iblis yang tak terkalahkan. Namun, jika kamu berani melawan kami, kamu akan berakhir seperti bocah itu. Afeit Warsed and Deat teriakan dingin terdengar. Cek. Menghadapi ancaman ini, naga merah mencibir dengan nada menghina. Dia tidak percaya bahwa Lin Xuan benar-benar ditangkap. Bagaimanapun, Lin Xuan memiliki begitu banyak kartu truf sehingga itu pasti di luar dugaan semua orang. Tunggu saja, orang-orang ini akan segera menyesalinya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, naga merah mencibir. Apa? Kamu masih ingin mengancam Ben Huang? Aku menyarankanmu untuk segera berlutut dengan patuh dan menjadi manusia peliharaan Ben Huang. Jika kinerjamu bagus, Ben Huang akan menghadiahimu satu atau dua kemampuan hebat klan naga dan membuatmu melambung tinggi. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi barbecue sekarang. Kau mendekati kematian. Mendengar hal ini, para tokoh dikdaya dan sosok perkasa di sekitarnya meraung dengan marah dan mengintensifkan serangan mereka. Namun, naga merah memiliki banyak formasi, dan naga merah sangat menakutkan. Oleh karena itu, untuk sesaat, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, di sisi lain, di mana Lin Suan berada, lautan petir perlahan menghilang. Saat Lin Suan diikat dengan rantai dan digantung di udara, para prajurit keluarga Teng, dinasti Taiyi, rumah tuan kota, dan keluarga besar di sekitarnya semuanya bergegas mendekat. Seolah-olah mereka sudah gila, mereka menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Segala jenis bola api, kilat, dan hujan lebat. cahaya pedang dan bayangan pedang. Singkatnya, mereka menggunakan segala yang mereka bisa untuk menyerang. Dalam sekejap, kekosongan tempat Lin Suan berada langsung hancur. Terrifying crack spread in all directions. Melihat pemandangan ini, banyak orang berhenti menyerang dan memperlihatkan senyuman sinis. Mereka ingin melihat betapa setengah matinya pihak lain. Oleh karena itu, mereka menunggu dengan sabar. Cahaya di depan mereka akhirnya menghilang, dan secara bertahap, sesosok tubuh terungkap. Namun, pada saat berikutnya, orang-orang ini semua tercengang, seolah-olah mereka ketakutan. Bahkan fosil tua keluarga Teng yang masih hidup menyipitkan matanya. Di kejauhan, Jenderal Suanying dan yang lainnya mengerutkan kening. 2339 Bahkan fosil tua yang masih hidup dari keluarga Teng menyipitkan matanya. Di kejauhan, Jenderal Suanying dan yang lainnya mengerutkan kening. Pasalnya, pemandangan di depan mereka berbeda dari yang mereka bayangkan. Pihak lain tidak setengah mati sama sekali. Dia bahkan tidak terluka sama sekali. Benar, dia tidak terluka. Mereka menggosok mata mereka dengan keras. Ketika mereka melihat lagi, mata banyak orang bersinar terang seolah ingin menembus kehampaan. Namun, mereka menyadari bahwa pemandangan di depan mereka benar-benar terjadi. Lin Suan masih terikat oleh rantai, tapi dia tidak terluka sama sekali. Serangan mengerikan itu tidak membahayakan dirinya sama sekali. Sial, bagaimana ini mungkin? Tidak, ini tidak mungkin nyata. Saya pasti terkena ilusi. Banyak orang menamparkan dirinya sendiri dengan gila-gilaan, mencoba melepaskan diri dari ilusi. Namun, semua tindakan mereka sia-sia. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka menyadari bahwa Lin Suan tidak terluka sama sekali. Sialan, aku tidak percaya. Orang-orang ini meraung dengan ganas dan menyerang lagi. Energi mengerikan melonjak, meledakkan area di depan mereka sepenuhnya. Sebuah lubang hitam menyebar ke segala arah seolah ingin melahap segalanya. Sebelumnya, mereka masih khawatir dan tidak berani menggunakan kekuatan penuh. Namun, sekarang mereka melihat pemandangan ini, mereka benar-benar menjadi gila. Mereka tidak peduli lagi dan menyerang dengan ganas. Boom-boom-boom. Ledakan mengerikan itu berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Cahaya yang memenuhi langit menghilang, dan semua orang melihat lagi. Di antara mereka, banyak orang menghibur diri mereka sendiri. Kali ini, pihak lain pasti sudah mati. Itu sudah pasti. Bahkan setitik pun debu pun tidak akan tersisa. Serangan yang sangat mengerikan. Dengan begitu banyak ahli yang bekerja sama, aku khawatir bahkan yang maha kuasa pun tidak akan mampu memblokirnya. Siapa yang meminta anak ini begitu sok? Sekarang, dia bahkan tidak punya mayat lagi. Tawa dingin terdengar saat mereka melihat ke depan. Namun, tak lama kemudian, mereka semua tercengang dengan apa yang mereka lihat. Senyuman di wajah mereka membeku, dan ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka. Ini karena mereka menyadari bahwa itu sama dengan adegan sebelumnya. Lin Suan tidak terluka sama sekali. Tidak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang ini gila. Mereka terus berteriak, menjambak rambut, dan wajah mereka penuh ketakutan. Meskipun mereka adalah raja yang maha kuasa, mereka tidak bisa menahan gemetar saat ini. Adegan ini terlalu aneh. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya tidak akan mampu menahan serangan gabungan mereka. Dan sekarang, pihak lain terikat. Bagaimana cara pihak lain memblokirnya? Mereka tidak dapat memahaminya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Lin Suan telah memanggil roh pedang naga besar dalam sekejap? Pedang ki yang menakutkan menghancurkan semua serangan. Meskipun orang-orang ini kuat dan tangan mereka menakutkan, mereka bukanlah ancaman baginya. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sisi lain, raja yang maha kuasa yang melawan naga merah sangat ketakutan saat melihat pemandangan ini. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Naga merah mencibir, apa yang Anda lihat? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkannya? Saya menyarankan Anda untuk dengan patuh menjadi hewan peliharaan saya dan menjadi sapi dan kuda Benhuang. Benhuang sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kamu benar-benar mati. Sial, jangan terlalu sombong. Kali ini, kami telah menghadirkan banyak ahli. Orang-orang ini mengertakan gigi dan menghibur diri mereka sendiri. Mendengar ini, naga merah mencibir dan menyerang pihak lain lagi dengan susunan pembunuhan di langit. Di sisi lain, terjadi keheningan total. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Lin Suan, di sisi lain, mencibir saat dia menyaksikan adegan yang terjadi di hadapannya. Mengapa? Apakah kamu terkejut? Apakah kamu kaget? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku setelah menangkapku? Apa kamu pikir kamu bisa menyakitiku dengan sampah sepertimu? Lelucon yang luar biasa, Lin Suan mencibir dengan jijik. Suaranya sampai ke telinga orang-orang di sekitarnya, menyebabkan wajah mereka menjadi semakin pucat. Dentang. Retakan. Saat ini, ada perubahan lain di depan mereka. Kulit kepala semua orang mati rasa. Lin Suan melambaikan tangannya, dan belenggu yang mengikatnya langsung pecah. Serangkaian suara terdengar, dan semua rantai putus dan berserakan di tanah. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Kali ini, bahkan fosil hidup keluarga Teng pun tidak bisa tetap tenang. Rantai ini bahkan bisa menjebak pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Bagaimana pihak lain bisa lolos? Dia tidak bisa mengerti. Terlebih lagi, dengan pengalaman dan kekuatannya, dia dapat melihat bahwa meskipun pihak lain tidak memiliki pedang berharga yang menakutkan itu, aura pedang tersebut tidak lemah. Namun aura pedang lawannya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih tajam. Bagaimana ini bisa terjadi? Biarpun pihak lain adalah pendekar pedang, tanpa senjata, kekuatan serangannya akan sangat berkurang. Tapi sekarang, kekuatan pihak lain semakin kuat. Ini di luar pemahamannya. Pasti ada rahasia lain di tubuh anak ini. Fosil hidup keluarga Teng langsung memikirkan kemungkinan ini. Dia menebak dengan benar. Namun, dia tidak tahu rahasia apa yang dimiliki pihak lain. Namun dia memutuskan untuk menangkap pihak lain dan mempelajarinya dengan cermat. Pihak lain terlalu misterius. Jika dia bisa mendapatkan rahasia pihak lain, budidaya dan kekuatannya yang stagnan mungkin bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, cahaya menakjubkan muncul di matanya. Anak ini agak menarik. Orang tua ini telah hidup ribuan tahun, dan ini pertama kalinya saya bertemu dengan pemuda yang begitu menarik. Anda layak mendapatkan kekuatan penuh saya. Orang tua, jangan bertingkah seolah kamu orang hebat. Hidupmu dan kimu akan segera hilang, dan kamu masih berani melawanku. Lin Suan melihat ke depan dan mendemus dengan jijik. Beraninya kamu bersikap kasar kepada sesepuh fosil hidup keluarga Teng. Beberapa pemuda nekat dari keluarga Teng bergegas maju dan meraum dengan ganas. Menurut pendapat mereka, mereka sangat aman dengan fosil sesepuh hidup. Namun di saat berikutnya, mereka berteriak dan terbang mundur. Lin Suan menamparkan ketiga pemuda itu dan mengirim mereka terbang. Tulang ketiga pemuda itu hancur, dan organ dalam mereka juga pecah. Ketiga seniman bela diri itu langsung berubah menjadi tiga tumpukan daging dan jatuh ke tanah. Melihat ini, semua orang tersentak dan tidak lagi berani berbicara sembarangan. Wajah sesepuh fosil hidup itu berubah muram. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pihak lain begitu tidak bermoral dan membunuh murid keluarga Teng. Apalagi sikap menghina pihak lain membuatnya semakin gila. Dia tidak merasakan ini selama ribuan tahun. Karena itu, dia sangat marah. Nak, kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Tetua fosil hidup keluarga Teng berteriak dengan dingin dan melambaikan tongkat berkepala ular di tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga gambar ilusi ular terbang-terbang keluar dari tongkat. Masing-masing panjangnya seribu meter. Mereka melingkari satu sama lain dan membentuk serangan yang kuat saat mereka menyerang ke depan. Tiga gambaran ilusi ular terbang terlalu menakutkan. Mereka tampak nyata, dan sisiknya tampak seperti baju besi dewa. Kemanapun mereka lewat, kekosongan itu akan pecah. Selain itu, ketiga ular terbang itu terus mengaum, menghancurkan sembilan langit dan menyebabkan kidan darah seseorang melonjak. Mereka hanya ular terbang. Mereka bahkan tidak sebanding dengan naga bertanduk. Beraninya mereka bersikap kurang ajar di hadapanku. Lin Suan mencibir dengan jijik. Dia mengulurkan tangannya dan melakukan teknik yang hilang. 2340. Tangan raksasa menakutkan yang menutupi langit meluncur turun dari langit. Itu seperti awan gelap cahaya iblis. Itu sangat menakutkan. Huh, bodoh sekali. Elder Living Fossil mencibir saat melihat itu. Ini bukanlah hantu ular anggur biasa. Di bawah peningkatan kendalinya, hantu ular melonjak ini sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan, ketika tiga hantu soaring serpen mendekati Green Dragon Palem milik Lin Suan. Salah satu hantu ular melonjak tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan bola api besar ke langit. Ledakan. Gelombang panas yang mengerikan menghancurkan kehampaan. Semua seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran mundur dengan panik. Mereka merasakan tubuh mereka terbakar seperti terbakar. Mengerikan sekali. Benar saja, kekuatan tempur dari fosil hidup bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Banyak seniman bela diri yang terkejut saat melihat itu. Tak hanya itu, hantu kedua dan ketiga memuntahkan badai dan kilat. Energi mengerikan membombardir kehampaan, mencoba merobek tangan penangkap naga yang menakutkan itu. Huh, Lin Suan mendengus. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya beredar, menyebabkan telapak naga hijau menjadi lebih mempesona. Seolah-olah sepasang telapak tangan surgawi terbanting turun dari langit. Ledakan, 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 ledakan. Sesaat kemudian, energi tersebut bertabrakan satu sama lain dan menghasilkan suara yang mengejutkan. Energinya menyapu ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Cahaya menyilaukan meledak di langit. Energi kekerasan menyembur keluar seperti lautan luas. Segera, para seniman bela diri itu berteriak. Upil mata Elder Living Fosil mengerut. Dia menyadari bahwa serangan ketiga hantu ular melonjak telah dihancurkan oleh telapak naga hijau. Tidak hanya itu, telapak tangan menakutkan itu terus menyambar ketiga ular melonjak. Jika ketiga ular melonjak tertangkap, mereka tidak akan mampu melawan. Para seniman bela diri berteriak ngeri saat melihat itu. Sial, bagaimana kekuatan bocah ini bisa begitu kuat? Mungkinkah dia bisa melawan penatua Fosil Hidup? Semua orang menjadi gila. Fosil Hidup Penatua mendengus. Sesaat kemudian, tongkat di tangannya menari dengan cepat dan membentuk busur aneh di udara. Tanda misterius berkedip-kedip di sekitarnya. Berdengung. Setelah tindakan ini, tiga hantu ular melonjak di depannya berubah lagi. Berdengung. Mereka menggerakkan tubuh mereka dengan cepat dan mengibaskan ekor besar mereka ke depan seolah-olah mereka akan memusnahkan pasukan. Kekosongan itu hancur dalam sekejap, dan Lin Suan merasakan tekanan yang sangat menakutkan dan berat. Sangat gagah berani. Dia layak disebut sebagai Fosil Hidup. Lin Suan juga terkejut, tapi dia tidak terlalu takut. Weng. Tangan besar Azure Dragon dengan cepat melambai dan meraih ketiga ekor ular itu. Lalu, dia mengayunkannya dengan kuat. Ledakan. Ledakan. Tiga ilusi ular terbang, yang masing-masing panjangnya seribu kaki, terlempar keluar, menari di udara. Kemudian, benda itu jatuh ke tanah. Peng. Suara yang mengguncang bumi terdengar, bergema di sekeliling. Bumi terbelah dalam sekejap, dan debu memenuhi udara. Ular melonjak berkepala tiga itu terhempas ke tanah. Adegan ini menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa, terutama para pejuang klanteng. Wajah mereka dipenuhi teror. Hem. Di kejauhan, Jenderal Suan Ying juga mengerutkan kening. Dia agak tidak sabar. Dia ingin mengirim pasukan besar untuk membunuh mereka bersama. Namun dengan sangat cepat, bibirnya membentuk senyuman. Ini karena dia memperhatikan bahwa ular melonjak berkepala tiga masih ada di sana. Mereka diserang, tapi tidak menghilang. Dia menduga fosil hidup itu mungkin punya trik lain. Baiklah, aku akan membiarkan klanteng menangkap mereka. Setelah itu, kami akan memintanya. Dengan cara ini, kita bisa menangkap mereka dan mempertahankan kekuatan kita. Oleh karena itu, Jenderal Suan Ying tidak mengirimkan pembangkit tenaga listrik apapun. Ketika yang lain menyadari hal ini, mereka menghela nafas lega. Benar saja, serangan dari fosil hidup tidak dapat dipatahkan dengan mudah. Anak muda, ini baru permulaan. Saya akan memberi tahu Anda betapa kuatnya saya. Kata sesepuh fosil hidup dengan dingin. Dia melambaikan tongkat di tangannya dengan gila-gilaan, dan tanda-tanda menakutkan menari-nari di langit. Energi mengerikan disalurkan ke ular terbang, dan tiga di antaranya muncul dari tanah. Meskipun ekor mereka masih dicengkram oleh tangan raksasa itu, ular melonjak berkepala tiga meraum dengan marah. Pada saat ini, ular melonjak berkepala tiga sepertinya telah hidup kembali. Terlebih lagi, sebatang tanduk tumbuh di dahi mereka. Cakar dan sisik juga muncul di tubuh mereka, dan menjadi lebih kokoh. Apa ini? Apa yang telah terjadi? Mereka terkejut. Seorang tetua berseru, Astaga, apakah kali ini mereka berubah menjadi naga? Ular melonjak berubah menjadi naga. Memikirkannya saja sudah mengejutkan. Metode yang dilakukan oleh para tetua fosil hidup memang menakutkan. Di depan, ketiga ular melonjak menjadi ganas. Sebuah tanduk tumbuh di dahi mereka, dan cakar tajam tumbuh di perut mereka. Tak hanya itu, sayap ungu juga muncul di punggung mereka. Saat mereka mengepak, ada angin iblis yang kuat. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anak muda, meskipun klan ular melonjak adalah klan setengah iblis, darah suci mengalir di tubuh kita. Nenek moyang kita berhubungan dengan klan naga. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami? Tetua fosil hidup itu berteriak dengan dingin. Matanya dipenuhi rasa bangga. Di kejauhan, Lin Suan meremehkan. Terkait dengan naga, kamu terlalu tidak tahu malu. Klan ular melonjakmu bahkan bukan naga bertanduk, namun kamu berani mengaku berhubungan dengan naga. Lelucon yang luar biasa. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu naga yang sebenarnya. Suara nyaring Lin Suan bergema di seluruh dunia. Mendengar kata-kata Lin Suan, orang-orang ini pada awalnya tidak mempercayainya. Dia sangat mengenal naga. Lelucon yang luar biasa. Garis keturunan klan ular melonjak kami dekat dengan naga. Dia masih muda, tapi dia mengaku tahu lebih banyak tentang naga daripada kita. Lelucon yang luar biasa. Mata sesepuh fosil hidup itu dipenuhi dengan rasa jijik. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Faktanya, matanya penuh dengan keterkejutan. Ini karena pedang besar Ki melonjak dari tubuh Lin Suan. Kemudian, ia berguling di udara dan berubah menjadi naga hijau, mengaum ke segala arah. Naga hijau ini memiliki panjang 300 meter dan terlihat sangat perkasa. Tanduk naganya dikelilingi petir. Sisik naganya tampak hidup dan berkelap-kelip dengan cahaya yang tak tertandingi. Tubuhnya yang besar dipenuhi awan keberuntungan. Kelima cakarnya melambai lembut dan langsung merobek kehampaan. Mengaum. Raungan naga mengguncang dunia. Suara menakutkan menembus sembilan langit, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Khususnya, seniman bela diri klanteng terbaring di tanah dengan wajah penuh ketakutan. Mereka merasakan tekanan mengerikan yang menekan garis keturunan mereka. Naga, itu benar-benar seekor naga. Tetua fosil hidup dari klanteng juga terkejut. Dia tidak menyangka bayangan naga raksasa itu begitu nyata. Faktanya, kekuatan naga itu membuatnya gemetar tanpa disadari. Mengaum. 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 Begitu bayangan naga Lin Suan muncul, ular melonjak berkepala tiga di bawah juga terus mengaum dengan kegelisahan di wajah mereka. Jelas sekali mereka merasakan ancaman besar dan penindasan yang kuat. Mereka hanyalah ular yang melonjak. Beraninya mereka bersaing di depan naga sungguhan. Lin Suan mendengus dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan bayangan naga raksasa yang menakutkan itu melonjak ke bawah.